Kalau lo pengen kelihatan dewasa di usia muda, seenggaknya lo harus coba 4 cara sederhana ini bro. Pertama, tanggung jawab. Mulainah mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan lo sendiri. Ketika lo mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan lo sendiri, lo akan belajar untuk menjadi lebih mendiri. Dengan lo mampu mengambil tanggung jawab, lo gak cuma mengadalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas atau masalah, tetapi juga menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan lo sendiri. Kedua, membuat dan memiliki tujuan. Memiliki tujuan merupakan cara sederhana untuk menjadi dewasa di usia muda karena membantu mengarahkan lo dalam hidup. Memberikan motivasi serta memberikan fokus untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Jangan lupa juga untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini bakal membantu lo untuk fokus dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan hidup lo tersebut. Ketiga, belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman yang baik maupun buruk, bisa menjadi pelajaran berharga buat lo dalam perkembangan diri ke arah yang lebih baik lagi. Sebisa mungkin, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari kesalahan yang pernah lo lakuin di masa lalu. Selain itu, ketika lo belajar dari pengalaman, lo bisa mengembangkan wawasan, kematangan, dan pemahaman yang lebih baik tentang diri lo sendiri. Terakhir, mengelola waktu. Belajarlah untuk mengelola waktu dengan baik agar lo bisa menyimbangkan antara berbagai tanggung jawab dan kegiatan yang lo punya. Mengatur jadwal dan mematuhi waktu mengajarkan lo tentang arti kedisiplinan. Selain itu, dengan lo mampu mengelola waktu dengan baik, lo juga bisa mengembangkan tanggung jawab, efisiensi, serta produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada intinya, menjadi dewasa adalah proses yang berkelanjutan dan gak berlaku untuk semua orang dengan cara yang sama. Tetaplah terbuka untuk belajar dan berkembang dan jangan lupa untuk menikmati setiap tahap dalam perjalanan menuju kedewasaan. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada konten berikutnya, see you next time. Terima kasih telah menonton!